Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di M Sobri TV Kali ini saya akan berbagi tutorial Buat mahasiswa yang tengah mengerjakan skripsi Agar skripsinya lebih cepat selesai Tentu membutuhkan banyak referensi bahan bacaan Agar memiliki banyak kosa kata Utamanya bagi mahasiswa yang mengerjakan skripsi Dengan metode kuali Harus mampu merangkai kata juga Sehingga skripsinya bisa segera tuntas Jadi kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara mendapatkan skripsi-skripsi versi lengkap Di internet Jadi kita bisa mencontoh skripsi-skripsi yang dikerjakan oleh kakak-kakak kelas kita Yang sudah lulus di kampus kita Atau juga bisa melihat referensi Daripada skripsi-skripsi yang ditulis oleh Alumni-alumni ya Para mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus lain Ya utamanya kampus-kampus yang besar dan ternama ya teman-teman Oke baik langsung saja Saya disini akan mencontohkan tiga saja ya Tiga website yang Yang memberikan akses pada skripsi ya Walaupun sebenarnya di internet sangat banyak Oke langsung kita menuju gambah google Ini saya sudah siapkan tiga Pertama Kita dapat mencarinya di Repository.win.ac.id Win.alaudin.makassar Ini website resminya Website resmi repository Win.alaudin.makassar Oke Jadi Kita dapat mencarinya ya Ini telusuri berdasarkan fakultas Kita klik disini Kemudian nanti akan muncul Berbagai Macam fakultas yang ada di Win.alaudin.makassar Kita tunggu sebentar ya Oke Nah setelah muncul semacam ini Disini ada banyak fakultas Misalnya saya akan mencari yang bagian Fakultas syariah ya Fakultas syariah dan hukum Misalnya yang hukum ekonomi syariah Semacam ini Nah Disini ada tahun 2020 Ada tahun 2021 Kita klik yang 2021 Kemudian langsung saja yang paling atas Kita klik Tinjauan hukum Islam terhadap Pengupahan jasa kerja Jasa kerja Sekripsi online Oke Ini kita langsung download Nah Ini adalah Contoh skripsi Oke lagi-lagi Saya ingatkan kembali bahwa Sekripsi-skripsi ini Hanya dijadikan sebagai Contoh ya Bahan referensi Bahan bacaan Bukan untuk dikopas Ya Dikopas 100% Kopas itu kopi pasti Ya Hanya mengganti nama Dan mengganti lokasi Ya tentu itu Menyalahi kode etik Akademik ya Bahkan lebih Kerasnya lagi Itu pencurian Karya orang Begitu ya Oke Ini ada 107 halaman Teman-teman Nah kita lihat Daftar isinya Sampai 91 Jadi Kalau 107 Saya kira ini versi lengkap Ya Lengkap sekali Coba kita lihat Apakah benar-benar Lengkap semua Bab ada Seperti itu ya Abstract Yang coba ini Sudah masuk Bab 1 Kayak ini ya Oke ya Bab 1 Pendahul 2 Nada Kemudian coba kita geser Ke bawah Geser 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 Nah ini bab 2 ya Tinjauan teoritis Bab 2 Contohnya Kemudian kita coba lihat Bab 3 ya Metodologi penelitiannya Nah ini Bab 3 Metode penelitian ya Kemudian bab 4 ya Hasil penelitian dan pembahasan Kemudian bab 5 Kita akan lihat Penutupnya Nah ini bab 5 penutup Jadi ini versi lengkap Teman-teman ya Misalnya yang Fakultas lain Coba kita lihat yang Fakultas Tarbiah ya Tadi Fakultas Syariah Tarbiah Disini ada banyak Prodi ya Prodi MPI PAI PPA Ya PPI dan lain sebagainya Pendidikan Matematika Coba kita lihat yang MPI ya Pendidikan Islam Kita coba lihat yang 2022 saja Yang terbaru Ya Nah disini misalnya Ada Contoh ini ya Pengaruh kinerja Pegawai Tata Usaha Terhadap Pelayanan Administrasi DSMAN 9 Bulu Gumba Coba kita lihat Kita lihat Kita download ya Downloadnya disini Ini sampai 117 salaman semua Ini saya kira juga Lengkap Gini ya Kita lihat Daftar isinya saja Oke Daftar isi Sampai Rewind Hidup 113 Totalnya ini 117 Berarti lengkap Teman-teman Oke Jadi itu Cara mengetahui Ataupun Melihat contoh Skripsi versi lengkap Salah satunya Yang ada di Website resmi Repository Miliknya UIN Alaudin Makassar Semacam ini ya Tidak menutup Kemungkinan Kampus-kampus lain Juga Banyak yang Menyediakan Versi lengkapnya Semacam ini Lagi-lagi Bukan untuk Dikopas Artinya Dikopas 100% Ganti nama Itu menyalahi Kode Etik Akademik Oke berikutnya Misalnya Di website Resminya UIN Wali Songo Ini ya UIN Wali Songo Semarang Kita bisa mencari juga Sama seri tadi Bagian browser ini Kemudian kita klik By division Jadi Berdasarkan Fakultas juga Nah Disini juga ada Banyak fakultas ya Ilmu sosial Politik Psikologi Kesehatan Dakwah Ekonomi dan bisnis Islam Tarbiah Kekuruan Sain teknologi Syariah dan hukum Musuluddin Dan lain sebagainya Ini ya Ini bahkan ada yang Apa namanya Karya Daripada Program pasca sarjana Baik program doktor Maupun program master Ya Baik desis Maupun disertasi Ya Oke kita fokuskan Keskripsi Misalnya Yang fakultas Ilmu tarbiah Nah coba saya Lihat di bagian Yang PAI Ini ya Yang prodi Pendidikan agama Islam Nah Kemudian Yang terbaru saja Tahun 2021 Misalnya kita akan cari Skripsi Ya Oke Misalnya yang atas saja langsung Integrasi Intag dan Intag Dalam mengembangkan PAN Insan Centikia Menurut PGA BB Ya Kita klik Nah Kemudian kita bisa Download disini Download Ini ada Sampai 96 Ya Sopak kita lihat Daftar isinya Ini daftar isi Ya Sama Pendahuluan Biografi Sampai 5 penutup Ini Totalnya Sampai Alamat 78 Artinya Kalau 96 Itu total Semuanya Berarti lengkap Versi skripsinya lengkap Ini Ya Coba kita cari Satu lagi Masih di website Yang sama ya Di Eprint .walisono.acid Ini Kita lihat Satu lagi Misalnya Di Fakultas Ini ya BGMI BGMI Misalnya Coba kita lihat Oke Kemudian berdasarkan tahun Misalnya yang tahun terbaru 2021 Ini yang pertama Misalnya ada hubungan Antara lingkungan Keluarga Dengan motivasi Belajar IPS Di masa pandemi Covid Ya Coba kita lihat Nah Ini juga tampaknya Versi lengkap Sampai 135 Halaman Yang Yang dilampirkan Ataupun yang ada disini Kita lihat daftar isinya Sampai 82 Oke Berarti ini juga sama Lengkap ya Mulai dari Prabat Kemudian Pendahuluan Bab 1 Bab 2 Langasan teori Bab 3 Metode penelitian Bab 4 Deskripsi dan analisis data Bab 5 penutup Sampai daftar Pusatakan dan lampiran Lengkap semuanya Karena 135 Sudah dihitung semua Mulai dari Prabatnya ini Halaman judul Sudah dihitung semua Obstrak Lampiran Tabel Dan seterusnya ya Semuanya dihitung Oke Kemudian di website ketiga Kita menuju ke Ethesis.winmalang AC Sama seperti tadi Kita bagian browser Cari di Bidivisionnya Sesuai dengan Fakultasnya ya Disini juga ada Banyak fakultas Ekonomi Humaniora Tarbiah dan Keguruan Fakultas Kesehatan Dan lima dokteran Sain Teknologi Fakultas Syariah Kemudian Pasca Sarjana Pasca Sarjana Baik yang doktor Maupun yang Magister Ada contohnya Kita fokus Keskripsi lagi Misalnya di Fakultas Syariah Sariah bagian yang Jurusan Akwalus Syah Tahun 2022 Yang terbaru Kemudian Coba kita Klik Misalnya Yang Yang ini saja Nomor 2 ini Perkawinan Dan perceraian Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Oke Coba kita Lihat Skripsinya Oke teman-teman Ini tulisannya Full text Full text Berarti lengkap Coba kita download Oke Mana daftar isinya Ini Kita kesehat Di bawah Oke Ini daftar isi Total Hanya sampai 68 halaman Sampai Dibukti Konsultasi Artinya ini Versi Skripsi lengkapnya Ada disini Teman-teman Misalnya kita Akan coba Cari Satu lagi Satu lagi Kita lihat Di Fakultas Tarbiah Misalnya Fakultas Tarbiah Nah Ini ya Kemudian bagian Yang manajemen Pendidikan Islam Coba kita Lihat Tahun 2021 Misalnya Nah Disini ada Banyak Contoh ya Misalnya Manajemen Sarana Prasarana Ini Dalam meningkatkan Efektivitas Operasional Sekolah Misalnya Coba kita Lihat hasilnya Nah Ini juga Sama Ini full text Teman-teman Kita bisa Download Versi lengkapnya Oke Baik Teman-teman Sahabat Mahasiswa semua Sekali lagi Bahwa Informasi ini Hanya untuk Sekedar Memberitahu Bagaimana Cara Menemukan Contoh-contoh Skripsi Yang telah Ditulis oleh Para mahasiswa Di kampus-kampus Yang sudah Saya sebutkan Tadi ya Di sini Tidak menutup Kemungkinan Di kampus-kampus Yang lain Juga Memiliki Repository Ataupun E-tesis Ataupun Website E-print Yang digunakan Untuk meng-upload Karya-karya tulis Mahasiswanya Yang tentu Bisa kita Jadikan Referensi Bahan bacaan Untuk Menyusun Skripsi Para mahasiswa Agar Lebih Lebih bagus Tentunya Skripsinya Dan lebih Cepat tuntas Cepat selesai Ini sampai 165 halaman Coba kita Lihat daftar isi Lagi-lagi Kalau sudah Melebih daftar isinya Berarti Versinya lengkap Teman-teman Daftar isi Gambar Nah ini daftar isi Teman-teman Sampai Halaman 131 Total Kelampiran Jadi ini juga Versi lengkap Oke Jadi Saya rasa cukup Untuk Tiga website itu Contoh Contoh Daripada Website-website Resmi kampus Yang Membagikan Karya tulis ilmiahnya Artinya yang Open access Skripsi Secara lengkap Kemudian Macem-macem Biasanya ada yang namanya Repository Ada yang menggunakan nama e-print Ada yang menggunakan nama e-tesis Ada yang menggunakan nama digilip Ada yang menggunakan nama pustaka Pustaka online Library Ya terserah lah ya Jadi kita bisa Mendapatkan informasi Contoh-contoh Skripsi yang Telah dibuat Dan ditulis oleh Mahasiswa-mahasiswa Dari kampus-kampus tersebut Teman-teman Oke saya rasa cukup Demikian informasi Tutorial yang saya bagikan Kali ini Semoga Bermanfaat Dan saya doakan Semoga Masih-masih-masih Yang tengah Sibuk Mengerjakan skripsinya Segera tuntas Dan lulus Dengan nilai yang Baik Dan memuaskan tentunya Amin Allahumma Amin Kurang lebihnya Saya minta maaf Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Sahabat MSTV Jangan lupa Subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Dan tentu menambah motivasi Buat saya Khususnya Apabila video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Share Dan komen Untuk perbaikan Kedepan channel ini Terima kasih